Ada sudah menyaksikan bagaimana perjalanan kasusnya dan saat ini memang 3 oknum TNI, satu diantaranya merupakan oknum pas pampres sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari kemudian penyidikan yang berlanjut ternyata ada beberapa warga sipil juga yang ikut serta dalam kejadian ini. Ada yang berfungsi ataupun juga berperan sebagai penadah, tapi ada juga satu yang merupakan saudara ipar dari peraka RM ini yang juga terlibat dan juga menjadi driver ataupun juga supir dalam penculikan dari korban. Untuk bisa memberikan pandangan lebih lanjut bagaimana kemudian oknum pas pampres bisa melakukan hal seperti ini, kita akan mendengarkan pandangan dari narasumber yang sudah hadir di samping saya, Bang Aldo Kaligis dari Amnesty International Indonesia. Selamat malam Bang Aldo. Selamat malam Pak. Baik, selain Bang Aldo kita juga akan minta pandangan dari Laksda TNI Punawirawan Suleman B. Ponto, selaku mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Selamat malam Pak Suleman Ponto, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam. Baik, Pak Suleman langsung saja, ini sangat menyedihkan, sangat ironis, sosok dari pas pampres yang kita mungkin menilainya merupakan salah satu anggota dari pasukan elit, tapi ternyata dilakukan seperti itu, menyalahgunaan kekuasaannya, kewenangannya, bahkan melakukan kejahatannya ini adalah penculikan, kemudian pemerasan, dan juga penganian atau penyiksaan yang mengakibatkan korban sampai meninggal dunia. Pak Suleman. Ya, itu kenyataan memang yang ada seperti itu. Itulah sebabnya Panglima sudah menyampaikan hukuman maksimum kalau perlu sampai hukuman mati. Karena itu merupakan kenakalan yang mengakibatkan, kalau kita bilang itu kenakalan, karena tidak mungkin ada atasan yang mengajar seperti itu. Semua dilarang berbuat seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, ya kita melihat itu adalah kenakalan. Nah, setiap kenakalan yang melanggar hukum tentunya ada hukumannya. Kenakalan atau kejahatan? Pak Suleman mohon maaf, kenakalan atau kejahatan? Kenakalan kok sepertinya kalau kita lihat istilah katanya terlihat atau terdengar begitu ringan dibandingkan dengan kejahatan? Ya, kejahatan bisa. Kenakalan, kejahatan, kalau kita lihat dia nakal begitu. Kenakalan, dia melaksanakan kejahatan. Kan sama saja itu. Itu tidak banyak bedanya. Pak Suleman, seperti ini bagaimana? Apakah memang dari faktor awal, faktor screening, penerimaannya yang salah? Atau pengawasan dari atasannya yang salah sebenarnya? Itu. Jadi kalau screening, dari awal screening sudah ada. Semua sudah ada. Yang mungkin saja itu pengawasannya yang agak kurang. Sehingga dia bisa melaksanakan hal-hal lain di luar jam dinas. Itu kan hal-hal yang dilakukan di luar jam dinas. Selama jam dinas, pasti pengawasannya itu sangat ketat. Tapi ketika di luar jam dinas, nah ini waktu inilah yang dimanfaatkan untuk melaksanakan hal-hal kejahatan yang dibilang tadi. Penangkalan yang mengakibatkan kejahatan. Tapi pasti kalau dari satuan, itu pengawasannya pasti sangat-sangat ketat. Baik. Salah satu penyebab yang dikatakan Pak Suleman, Bang Aldo adalah pengawasan yang kurang, terutama di luar jam dinas. Ada catatan sendiri dari Bang Aldo, kenapa kemudian Oknum Pas Pampres, Oknum TNI juga kalau kita melihat peran dari dua tersangka lainnya, bisa melakukan hal seperti ini? Saya rasa itu kurang tepat untuk ditanyakan ke saya atau saya mewakili Amnesty International Indonesia atau lembaga-lembaga seperti Amnesty International Indonesia. Karena mungkin dalam kasus ini, lebih tepat ditanyakan langsung ke satuannya. Tapi adakah pengamatan tertentu atau catatan tertentu mengenai hal ini? Karena begini, maksudnya memang mungkin ini bisa jadi, dia berkelindan dengan kultur impunitas yang berada di tubuh militer di Indonesia. Karena seperti misalnya, kami di Amnesty mencatat dari tahun 2010 sampai 2018, ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh terduga pelakunya adalah aparat keamanan, termasuk di dalamnya TNI. Ini baru laporan atau pengamatan yang Amnesty lakukan. Dan hanya dalam periode waktu 2010 sampai 2018, itu dari 69 kasus, korbannya itu sekitar 95 orang. Dan itu hanya di Papua saja. Nah, bisa dibayangkan misalnya dari sampel tersebut, jangan-jangan bisa jadi pula, tindakan serupa itu angkanya lebih luas kalau misalnya kita tarik periodisasi waktunya atau misalnya dari wilayahnya. Nah, kemudian bisa dibandingkan dari jumlah kasus yang terdaftar, berapa yang kasus-kasus yang misalnya dibawa ke peradilan umum. Oke. Kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu neksus yang menyebabkan mengapa kejadian serupa itu sepertinya terus berulang. Namun itu hanya salah satu hipotesis saja ya. Oke. Bersaya seperti itu. Baik, kultur impunitas. Pak Suleman Ponto, itu yang membuat kemudian tidak ada faktor cerah, selalu terulang hal seperti ini, ada kembali, ada lagi oknoteni yang terlibat dalam kasus-kasus seperti ini. Catatan dari Amnesty disampaikan oleh Bang Aldo tadi. Pak Suleman, menanggapinya? Dari mana dibilang TNI itu impunitas? Itu tidak ada ukurannya. Kalau ukurannya itu TNI harus masuk peradilan militer, peradilan sipil, pelajari dulu sistem peradilan di Indonesia. Tidak akan pernah mungkin militer itu masuk ke peradilan sipil. Coba pelajari baik-baik dulu itu. Kalau itu ukurannya, impunitas itu artinya tidak masuk ke pengadilan. Coba lihat, itu kasus terakhir ini. Akhir-akhir ini kasus korupsi yang dilaksanakan oleh kolonel. Itu apa hukumannya? Seumur hidup. Lihat kasus seorang kolonel juga yang mendabrak perempuan sepasang itu yang dibuang di Kaliserayu. Apa hukumannya? Seumur hidup. Tidak main-main. Dan dipecat. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan penyeludupan yang dilaksanakan oleh si Teddy Minahasa. Apa dipecat? Sampai hari ini yang tidak dipecat. Tapi militer hari itu juga dipecat. Begitu itu diputuskan, dipecat. Jadi kalau hanya impunitas itu diukur, tidak masuk ke pengadilan sipil atau pengadilan umum, itu sangat keliru. Belajar dulu sistem peradilan di Indonesia, baru bicara itu. Baik Pak Suleman. Begitu Mbak. Kita sampai di situ, nanti Bang Aldo bisa berikan tanggapan, tapi setelah jeda termasuk kita nanti juga akan lihat sejauh ini bagaimana proses ini penyelidikan berlangsung mengenai kasus ini. ke saat lagi. Terima kasih.